Intro Dizze's STV Podcast Intro Tadi kami habis ngobrol di seputar bat aku nih kawan-kawannya di rumah Caro padel anak nikah tuh kan Nak bangun rumah Siapa tau ada batu-batu antik kan dia pakai Nak gue bikin pedapur Pakam kau Nah jadi kita tadi sudah ngomongin Soal barang-barang antik Tapi sekarang aku pengen nanya Karena kompak itu juga berhubung dengan Sejarah Ini kan berhubung banyak, kamu tunjuk gak atau ada yang ngomong Ya sudah memegang mic Oh sudah memegang mic? Di rumahnya Di rumahnya Mic wireless Cak ada di sini Cak ada di sini Kalau ngomongin Terkotong pada hari kamu Wuuu Cm Jadi kalau ngomongin Sejarah Suri Jaya nih Pak Terutamanya benda-bendanya Itu cak mana sih bedanya Apakah ini Ini peninggalan Suri Jaya Ini bukan Atau ada ciri-ciri khusus Sejarah Suri Jaya Sejarah Suri Jaya ini Pertama kali Ditemukan oleh Profesor Kudus Dari Perancis Dengan tulisan Kerajaan Suri Jaya Atau kerajaan Suri Jaya Bisa kamu ulangin? Sejarah Sejak Kudus mengutarakan teori Kerajaan Suri Jaya ini Masuk Palembang Ikut Mencari bukti-bukti Kepadaan Kerajaan Besar ini Istri Yamin Ataupun Bungkano Menganggap ini semacam Negara State State pertama di Indonesia Sudi Jaya ini? Ya, termasuk Negara pertama Negara kedua Majapahit Tertua berarti ya? Bisa dia ngomong ya Pak? Semacam Kedatanegaraan itu Oke Kalau pemerintahan Mungkin yang tertua Maksudnya Tapi kalau Untuk Peradaban Mungkin Bukan Bukan Untuk Medaga Apakah ini Benda Suri Jaya? Apakah ini Bukan Itu Arkeolog Dalam hal ini Sudah melakukan penelitian Jadi Katanya Kalau ciri-ciri Siwijaya itu Hudupnya Palawa Bahasa Melayu Di setiap Benda itu? Di setiap Terutama Prasasti Prasasti Ya Terutama Prasasti Yang ditemukan Pasti tidak jauh dari Bahasa Palawa Bahasa Palawa Itu Kalau berdasarkan Arkeolog Arkeolog Yang mengkaji Tapi kalau berdasarkan Yang kita Yang kompak Kan Terkadang Benda yang kita temukan juga Itu belum pernah Diidentifikasi oleh Arkeolog Oke Di museum Terutama Kita tidak ketemuin Tapi jelas Benda ini Tua dan kuno Akhirnya Kita mencari identifikasi Dari Hasil dari Katalog luar Oh Membandingkan dengan Membandingkan dengan Katalog Katalog luar Itulah Jadi panduan Untuk para pemain kolektor Pertama Ya hasil dari Katalog Australia Amerika Itu Yang anehnya Kita sampai sejauh 2017 2018 2019 Semarin Belum pernah mengeluarkan Identifikasi Koin Kesultanan Palembang Ada Orang Amerika Sudah lebih dulu Di 1910 Ya Kalau tidak salah Dia sudah membuat buku Tentang koin Kesultanan Palembang Nah itulah salah satunya Jadi Jadi lama koin itu ditemukan Tanpa mengetahuin Ini koin itu duduknya apa Kesultanan Palembang Oke Nah ternyata ada buku yang sudah keluar Sejak lama Nah Jadi artinya membedakan Itu koin Itu keramik Itu keluar dari Zaman kerajaan Atau kolonial Atau kerajaan Serijaya Atau kerajaan Palembang Itu Untuk kami yang pemain itu Awalnya melalui katalog Seterusnya Cukup tanpa katalog Sudah tahu Ada ciri Oh oke Nah coba Kalau Ini kan ada wong 6 nih kan Masing-masing Pengoleksi Iya pengoleksi Kalau aku boleh tahu nih Yang paling berharga Dan susah ditemukan Susah dicari dari kalian Ehm Kando kando berenam ini Apa baik itu nah Boleh dari kando yudu dulu Barang apa Dan nemu kenyo cak mano Itu berupa apa Itu kan ada yang Koleksi porselen keramik Ada yang koleksi koin Dari koin Ada koin yang susah untuk didapet Dari keramik Porselen juga ada Sudah dapat Jadi lebih lebih detiknya Kando punya Yang kando punya di rumah Yang menurut kando itu Yang memang Super duper kan Sebenarnya Kadang sesuatu itu kebetulan Dari berapa tahun ke belakang Mungkin orang menganggap Suatu hal yang jarang ditemukan Ya kita menyebut baru-baru ini Orang kementerian agama datang Surpi Melihat koin Halipah Bani Umayyah Zaman Zaman Kerajaan Sri Jaya Di Raja Ketiga Karena ada surat Sri Indra Warman Ke Halipah Bani Umayyah Di Madrid Spanyol itu suratnya Jadi Kita temukan koin emas itu Kita temukan koin peraknya Kita temukan koin timanya Halipah Bani Umayyah Ada punya kando Koleksi kando Koleksi kita Koleksi anggota kita lain juga Nah jadi Saat itu kita menganggap Koin ini Sejarahnya begitu besar Karena Jarang ditemukan di kota lain Negara lain Sedangkan di sungai Musi Khususnya Itu bisa ditemukan Jadi dengan adanya Koin itu Itu mempertegas bahwa Islam sudah masuk di Palembang ini Sejak jam masa Serija ya Makanya ketertarikan para Dari Kementerian Agama untuk Nah baru-baru ini Ada seminggu yang lalu Ditemukan di Pakistan Dalam jumlah yang banyak Sebuci koin itu Padahal berapa tahun kebelakang Belum pernah terjadi Itu kebanyakan Koin emas Halipah Bani Umayyah Tapi tetap saja Karena ditemukan di sungai Musi Sejarah mempertegas adanya surat Dari Raja ketiga Sriwijaya Ke Halipah Bani Umayyah itu Memang ada Dia minta datang Kan Raja Sriwijaya Sri Indrawarman sudah masuk Islam Jadi yang paling berharga Menurut Kendo Yudini Koin itu Kalau kandel yang ujung Untuk porselen Untuk porselen Kalau kandel yang di ujung Apa nih koleksi yang Porselen Seladon Seladon itu yang mana? Itu warnanya itu Kayak hijau Apa? Iya hijau Seladon itu artinya hijau Seladon itu itu bahasa? Seladon Yuan Berarti hijau dari Dari Dinas Tijual Kedasum Seladon itu bahasa apa kan? Seladon itu identik dengan Warna hijau Oh Jadi punya koin hijau? Kramik 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 Ketua dengar biar ini baik Nah dibokuskan Ini Kramik hijau Kramik hijau Kalau ditemukan itu di dalam sungai Di dalam sungai? Kamu nyelem apa Cak Man? Apa dia munculnya? Nyelem Pacak tau keramik itu Dalam sungai itu Cak Man? Keraboh 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 Oh boleh boleh Kandro siapa nih? Ya saya Paisal Iya Kandro Paisal Siapa mana Kandro Paisal? Ya kalau Berhubungan dengan Keramik Cina Itu kan banyak jenisnya Itu terdiri atas Beberapa dinasti Dan itu juga semuanya Barang tua Itu yang didapat Dari penyelaman Dari dasar sungai Musi Penyelaman? Ya Di sungai Musi Itu memang ada khusus Para penyelam Oh Mene Kenapa barang-barang Yang ditemukan Identik dengan Identik dengan Surujaya itu Banyak ditemukan di Dasar laut Dasar sungai 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 Kalau 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 kita Ya kalau kita melihat Sejarah Masa Lampau Memang itu sungai Musi Dulunya pusat Perdagangan Oh jadi kapal-kapal terdiri Banyak Ya banyak juga itu kapal-kapal Dari hampir seluruh dunia kan Itu masuk ke wilayah Sumsel Melalui apa Sungai Musi Sungsang Itu sampainya ke sungai Musi Dan juga kadang-kadang sampai ke pedalaman lagi Nah Apa namanya itu Benda-benda khususnya gerambik yang didapat dari sungai Musi ini Itu kebanyakan itu melalui penyelaman semua Oh Nah penyelaman dulu itu awalnya melalui apa sistem tradisional Ya cuma memakai apa alat tabung 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 gas Dari oksigen Dan juga Melalui pemerat Yaitu mereka kadang-kadang Menggunakan sistem merabah Di dasar sungai Udah kejutan gelap Ya seng emosih itu airnya keruh Jadi tidak kelihatan Jadi menggunakan insting Oh insting Iya Aku tahu tadi apa tembak yang lain Itu lah contohnya Apa contoh Ayo Pak Dilan Cukur kawas Sang di dalam sungai musik itu sangat banyak sekali jenis apa barang-barang sejarah pada masa lampau paling banyak keramik dan legam termasuk koin-koin Oh saya pribadi di rumah itu ada menyimpan itu ribuan kolabah ribuan keramik ya koin juga banyak ribuan keramik tersusun atau keramik yang kamu pasang di rumah Iya semuanya tersusun ada ya semuanya apa tersusun dan itu dari sungai musik iya betul semua kalau kita itu nianya awal cuma sebatas seni ya Insyaallah tidak akan terjadi halnya seperti itu ini pemburu pemburu barang-barang antik memakai metal detektor cini ya berarti ini dari kecil lah sudah hobi buru dari bayi dari lahir berburu dari SD maksudnya luang main layangan kamu pemburu dari sini baru nanti pemburu dari biasa tapi tidak pakai alat zaman dulu tidak pakai alat pakai ngerabo tadi tidak ngerabo pakai pato pakai pato karena aku itu kan tinggal di sekitaran apa tuh Taman Purwakala disitu kan dulu masih banyak kebun kan aku ngeri bukan apa kaki kan rumahnya deket Taman Purwakala itu kan tambah barang koleksi Taman Purwakala asap betulnya nemu namanya masih budak ya bukan bukan jadi kan dulu kan banyak kebun disitu jadi kalau habis hujan tuh nimbul kalau barang-barang tuh macam emas mani-mani kejimuan tapi kalau habis hujan kejimuan enggak pucing itu pak ya karena mungkin dulunya disitu bagian Taman itu masih asli jadi kalau penuh hujan dia terkikis kekeluar terutama di tanah-tanah yang masih asli dan Taman Purwakala itu masih aslinian sampai sekarang masih asli terus sekarang maki metal detektor itu dimana berburunya biasanya kalau aku sih banyak ke daerah-daerah daerah-daerah contohnya kemarin ada yang di daerah mana tuh tempat antara cengol itu apa yang namanya terus selapan selapan yang kemarin katanya ada banyak metu kendi-kendi pas kebakaran hutan tidak salah itu ya cengol lah antara cengol 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 mau pening kan ya terus kenapa itu ya kebanyakan ke daerah-daerah karena di daerah itu masih alami kan natural sorry itu kan namunya kerajaan Sriwijaya zaman dulu bertahun-tahun kan kan bukanya itu di paling bawah tanah tidak ya mas tidak perlu dalam sih paling 2 meter paling dalam oh dan itu ketika tersensor langsung kamu gali tit 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 itu bunyi sensornya di tit tit kalau di tanah asli di tanah itu ada ciri nyong kalau sudah ada tembika porselen pecah-pecahan berarti itu ciri khas berarti tanah itu masih ada logam-logamnya baru bisa alat itu dijalan semua Sriwijaya sih banyak macem-macem maja pahit juga tuh lalu kita ke jalan sini ah ini dinasti Ming gitu kan ah disini dinasti Tang kayak gitu berespat deh ini dinasti rumah lalu cirinya Sriwijaya itu dia banyak pecan gerabah kebanyakan dari tanah bahannya kayak guci-guci ya ini Sriwijaya ini Sriwijaya pasti kayak gitu aku tertarik ngobrol kerja Sriwijaya sama aku juga iklan dulu ini ada iklan sopa ntar lagi sopa merah disini STV Podcast three cincang 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 cincang